Cuaça di penghujung musim kemarau ini memang kurang bersahabat. Di siang hari, panas yang menyengat sangat terasa, apalagi jika beraktivitas di luar ruangan. Tak hanya kondisi suhu yang mengganggu, cuaca panas rupanya juga mengakibatkan rawan penyakit, terutama pada anak-anak yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Ispa atau infeksi saluran pernafasan akut adalah salah satu gangguan tubuh yang paling sering terjadi saat musim kemarau. Gejalanya memang mirip seperti penyakit musim berhujan, yaitu batuk, pilat, juga disertai suhu badan yang meningkat. Penyakit saluran pernafasan ini sebagian besar disebabkan adanya virus yang berkembang biak dalam tubuh. Batuk dan pilat sangat mengganggu sekecil terutama saat beristirahat. Dan kalau semakin parah, akan menjalar ke organ pernafasan bawah seperti paru-paru. Perhatikan gejalanya sebelum terlambat. Kalau sudah menyebar, tentu penanganannya akan lebih serius dan resiko. Salah satu pertolongan pertama adalah dengan memberi cairan pada anak sebanyak mungkin. Jika belum membaik, segera periksakan pada dokter. Melakukan pencegahan tentu lebih baik bagi kesehatan si kecil. Salah satu yang terpenting adalah mengetahui penyebab gangguan pernafasan. Polusi udara yang tinggi dari asap kendaraan, terutama di kota besar, menjadi penyebab utama anak muda terserah Ispa. Polutan pada udara yang terhidup akan membuat daya tahan terus menurun. Namun ada juga penyebab gangguan pernafasan yang seringkali luput dari pantauan orang tua. Hindari, pelihara, ketemu binatang-binatang berbulu, seperti kucing, anjing, dan sebagainya. Amster, klinci, sebaiknya dihindari karpet, sebaiknya jangan asik, jangan terlalu dingin, seperti rokok, itu nomor satu. Kemudian juga asap-asap itu ya, asap-asap orang memasak. Ya, kondisi rumah yang kurang bersih akan memudahkan penyakit untuk menyerang. Selain pencegahan dari luar, tentunya pertahanan tubuh pun harus lebih baik. Pilihlah asapan makanan yang kaya vitamin, zat besi, dan juga zinc. Vitamin bisa didapat dari buah-buahan, sedangkan zat besi banyak terdapat pada seurang hijau. Misalnya yang mengandung F.E. banyak itu misalnya bayi, terus daun singkong, daun singkong yang menjalar itu loh, ubi jalar, dan ubi jalar itu, itu banyak mengandung F.E. Tak hanya makanan, waktu istirahat juga menjadi penting. Pada bayi yang berumur kurang dari satu bulan misalnya, waktu tidur idealnya adalah 17,5 jam. Cukupkan istirahat anak, karena selain mengistirahatkan tubuh, tidur juga baik untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kalau dia tidur jangan diganggu, artinya dia sedang tumbuh, tubuhnya lebih cepat, imun sistemnya juga lagi tumbuh, gitu. Jadi pada waktu tidur istirahat itu, pertumbuhan bayi itu lebih cepat daripada dia beraktifitas. Anak-anak yang sudah mulai sekolah dan beraktifitas di luar rumah tentunya lebih rentan tertular. Saat berkomunikasi dengan temannya yang sakit, virus akan mudah menyebar. Antisipasi dengan penggunaan masker untuk menjaga penularan. Pertahanan dari luar dan dalam tentunya akan membuat anak lebih siap menghadapi cuaca ekstrim yang membawa penyakit. Doni Sanjaya, Kendra Taswara, Jakarta.